Halo, salam akademia. Welcome back to my channel, Christian Dura Dendi. Pada hari ini saya akan memberikan tutorial tips and trick gimana atau bagaimana cara cepat untuk teman-teman ketika dalam melakukan penelitian mencari state of the art dan novelty penelitian. Nah, khususnya bagi teman-teman peneliti yang sedang menjalankan kuliah S1, S2, S3 yang dimana diharuskan untuk melakukan penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya, ada keunikan di dalamnya. Nah, di video kali ini saya akan memberikan cara bagaimana mencari state of the art dan novelty penelitian Bapak, Ibu, serta teman-teman semuanya menggunakan dua aplikasi. Yang pertama yaitu Publish or Paris. Yang ditampilan di sini, yaitu Publish or Paris ini adalah bagaimana aplikasi ini membantu Bapak, Ibu, serta teman-teman semuanya untuk mendapatkan data referensi dari berbagai macam jurnal atau artikel penelitian yang terdahulu. Nah, sumber-sumbernya di sini kalau bisa dilihat, ada Crossref, Google Scholar, Skopus, Web of Science, dan lain sebagainya. Aplikasi ini bisa Bapak, Ibu dapatkan secara gratis. Bapak, Ibu tinggal download saja. Tinggal diklik di Google, aplikasi Publish or Paris, ikuti langkah-langkahnya, kemudian install. Kemudian, aplikasi yang kedua yang saya ingin tunjukkan, tampilkan ke Bapak, Ibu, serta teman-teman semuanya, yaitu Force Viewer. Aplikasi Force Viewer ini adalah aplikasi yang sangat dibutuhkan dalam membantu Bapak, Ibu, serta teman-teman semuanya untuk menggali kira-kira penelitian yang saya akan ambil ini apakah sudah cocok, apakah yang masih jarang diteliti oleh orang banyak based on dari historical bibliography. Jadi, Force Viewer ini membantu Bapak, Ibu, sekalian dengan melakukan analisa bibliography. Sebentar di video kali ini saya akan tunjukkan atau tampilkan yang dapat membantu Bapak, Ibu, sekalian. Aplikasi Force Viewer ini bisa Bapak, Ibu, dapatkan gratis juga tinggal search di Google, download Force Viewer. Ikuti langkah-langkahnya, kemudian tinggal download. Bapak, Ibu, bisa tinggal download. klik, ini juga sama. Bapak, Ibu, tinggal ikutin, download, disesuaikan. Apakah menggunakan Windows atau KOS, OS System. Oke, saya akan lanjutkan. Yang pertama-tama, menggunakan aplikasi Publish or Paris. Nah, ketika misalkan Bapak, Ibu sudah membuka, maka di sini ada tampilannya seperti ini. Bagaimana cara menggunakannya, yaitu Bapak, Ibu, tinggal diklik saja. Misalkan yang paling mudah, kita ingin mencari artikel dari Google Scholar. Dari Google Scholar. Nah, ketika Bapak, Ibu tinggal klik di sini, Bapak, Ibu ingin mencari topik penelitian apa nih? Ya, misalkan di Human Resource atau SDM, ada tema performance. Kemudian di marketing, misalnya service quality, atau brand image, brand trust, dan lain sebagainya. Itu bisa dipakai, Bapak, Ibu, sekalian. Nah, di sini saya lagi atau sedang meneliti mengenai industri kreatif. Jadi, misalkan saya ambil kreatif industry. Di sini saya klik title words, atau keywords, atau Bapak, Ibu ingin cari dari authors-nya, itu bisa. Di Publish or Paris ini kita bisa mengetahui publication-nya dari tahun berapa ke tahun berapa. citation-nya berapa banyak yang disitasi, penelitian orang itu seberapa banyak. A-index, Google J-index, citation, papers, dan lain sebagainya. Ini bisa diketahui di sini. Nah, Bapak, Ibu, tinggal masukkan saja tema penelitian yang Bapak, Ibu ingin ambil itu seperti apa. Misalnya topik besar saya, saya ingin ambil industri kreatif. Kemudian kita lihat lagi dari tahunnya. Misalkan di penelitian, di institusi Bapak, Ibu sekalian, tema penelitiannya harus 10 tahun terakhir. Nah, udah, kita batasi. Misalnya sekarang 2021, kita ambil 2011 sampai dengan 2021. Oke ya, kemudian kita tinggal. Oke, sebelum di search, di sini ada maximum number of result. Berapa sumber yang ingin kita ambil, kita ingin menggali berapa. Berapa artikel, berapa jurnal. Bisa seribu, ada pilihannya di sini. 10, 20, 50, 100 ribu, kita ambil dulu seribu. Semakin banyak yang kita dapat, semakin banyak juga, kira-kira analisanya lebih mendalam. Topik-topik penelitian apa yang masih jarang digali atau ditelitik. Kemudian seribu, kemudian kita search. Ini sedang proses, Bapak, Ibu sekalian. Ini sedang menggali datanya. Sotel sudah 500, sekarang hampir menyampai seribu. Oke, ini udah datang. Udah dapat semua datanya ya. Publisher-nya kita bisa ketahui, year-nya kita bisa ketahui. Misalnya kita klik di sini, ya dari tahun yang paling 2021. Tapi di sini tidak bisa melihat atau melihat jurnal apa yang ingin kita tuju. Oke ya, nanti saya akan bahas lebih lanjut. Di video ini saya fokus di menggali data untuk mencari state of the art dan novelty. Ini data, data historical, just bibliography. Just bibliography. Ini kita dapat datanya. Dapat data daftar pustaka dari jurnal, dari penelitian yang ada di Google Scholar dengan tema kreatif industry. Lalu kemudian langkah selanjutnya adalah kita save. Kita save result. Kemudian save menggunakan apa? Nah, kalau misalnya Bapak, Ibu menggunakan Mendeley, lebih baik copy atau save result as risk of all ref manager. Nah, kita klik di sini. Oke, setelah kita klik di sini, kita masukkan saja misalnya kreatif industry. Kita save. Oke, dari publish or perish ini kita sudah mendapatkan data nih, data dari bibliography. Kemudian selanjutnya, kita menggunakan aplikasi yang kedua, yaitu false viewer. Nah, saya sudah masuk. Bapak, Ibu tinggal di klik saja. Misalnya ini saya minimize. Hasil dari yang tadi Bapak, Ibu sudah download. Kemudian Bapak, Ibu install. Maka nanti aplikasinya akan terbuka seperti ini. Ini adalah salah satu aplikasi untuk membantu memetakan dan memvisualisasikan dari data historis bibliography. Oke, langkah yang ingin kita lakukan yaitu kita create. Nah, di sini kita ingin membuat map. Kita ingin membuat gambaran. Kira-kira mana yang topik-topik apa saja yang masih jarang untuk diteliti. Atau yang sedikit sekali untuk diteliti, yang bisa ada kemungkinan kita bisa masuk ke dalamnya. Ya, entah time range yang berbeda, entah objek yang kita telitinya itu berbeda. Nah, itu kita bisa menjadi salah satu modal penelitian kita berbeda dengan penelitian orang lain. Nah, setelah create map, kita pilih create map based on text data. Kita pilih yang ketiga. Ya, ini berdasarkan network, bibliography. Kemudian kita pilih yang ketiga. Create map based on text data. Kita next. Nah, karena tadi kita simpan berdasarkan RIS atau Rav Manager, kita klik yang ketiga. Kemudian kita next. Nah, kita tarik RIS files-nya. Tadi bisa disimpan and not Ravworks. Ya, karena kita simpan RIS, maka kita ambil data dari RIS. Kemudian kita ambil datanya. Kita tarik data yang tadi kita sudah simpan. Ya, creative industry 1. Oke. Kemudian kita pilih next. Nah, di sini kita pilih title and abstract fields. Jadi bukan cuma title atau abstract-nya saja. Kita pilih title and abstract fields. Ya, untuk mendapatkan atau mengeksplore data yang lebih banyak. Next. Ya, ini dia lagi mengekstrak terms. Total dari seribu data yang sudah kita ambil, kita gali dari aplikasi publish or perish. Nah, kemudian kita pilih binary counting. Kenapa kita pilih binary counting? Walaupun dia munculnya nanti, dia binary counting itu 0 sampai 1. Munculnya 20 kali atau 30 kali tetap dihitung 1. Kalau full counting, dia munculnya 20 kali kata di dalam satu jurnal atau artikel, dia akan terhitung 20. Oleh karena itu kita pilih binary counting saja. Next. Nah, di sini dari 6.404 terms, dari 6.400 terms, yang mempunyai atau yang disebutkan 10 kali, misalkan kata ekonomi kreatif, nah itu disebutkan selama 10 kali dalam jurnal tersebut, ditemukan 150. Ditemukan 150 penelitian atau jurnal. Ini bisa kita mainkan. Nah, ditemukan berapa kali? 9 kali, 8 kali, kita kecilkan, maka angkanya makin besar. Nah, kita ambil 6, 7, 8 lah. Kita ambil 8. Yang 8 kali disebutkan. Yang semakin sering disebutkan di dalam jurnal tersebut. Atau penelitian tersebut. Kita next. Nah, di sini number of terms to be selected, yang akan kita pilih dari 198 penelitian. Nah, kita pilih ambil 158 saja. Kita next. Nah, ketemu nih kata-kata yang ada di dalam jurnal penelitian tersebut, yang kita ambil. Kita gali terms-nya. Ini apa saja? Nah, ini bisa kita keluarkan, Bapak-Ibu, yang bukan, kira-kira bukan topik atau variable. West Java. Ini kita keluarkan saja. Misalnya ini kita keluarkan Bandung. Chapter. Kita hilangkan. Di sini Shanghai. Kemudian Beijing. China. Kita coba hilangkan. Nah, misalkan sudah ya. Ini saya kasih contoh saja sedikit. Misalnya sudah ya kita hilangkan, yang tidak termasuk ya. Kemudian kita klik finish. Oke. Akan ketemu seperti ini, Bapak-Ibu sekalian. Ini tuh jalurnya kemana saja. Banyak ya, Bapak-Ibu ya. Ada yang warna biru. Kemudian ada yang warna merah. Ada yang warna kuning. Kemudian ada yang warna ungu. Nah, warna-warna ini menunjukkan kluster. Menunjukkan kluster. Total di sini, yang kita ambil, kita gali database-nya, total ada 8 kluster. Nah, kalau kita lihat di sini. Ini itemnya. Kluster 1, apa saja. Kemudian kluster 2, apa saja. Kluster 3, dan seterusnya. Nah, kita cari nih. Bagaimana kita mencarinya? Di dalam aplikasi Force Freework, ini di sini ada tiga. Ada tiga visualisasi data. Yang pertama, ini adalah kluster pengklusteran. Pengklusteran data yang saling berkaitan dengan kreatif industri. Kemudian, di yang tahap yang kedua, yaitu adalah tahun. Nah, kalau kita lihat di sini, tahun yang cenderung lebih ungu, itu berarti tahun yang lebih lama. Makin kuning dia, berarti makin baru. kemudian, kita lihat lagi. Density visualization. Nah, di sini kita bisa lihat Bapak-Ibu sekalian. Kreatif industri, ini adalah topik penelitian. Cara kita untuk menggali data, atau menggali topik-topik yang masih jarang untuk diteliti adalah, Bapak-Ibu tinggal cari. Yang mana nih? Yang paling kecil, yang belum kelihatan. Tourism industry, apa namanya, topik-topik abad ke-21 saat ini. Kemudian, cultural. Berkaitan dengan SWOT analysis dalam industri kreatif. Peluang-peluangnya seperti apa. Employment, karyawan yang di dalam, yang bergerak atau bekerja di dalam industri kreatif. Kemudian, digital kreatif industri, ini bisa menjadi satu latar belakang Bapak-Ibu mengambil tema-tema penelitian yang masih jarang orang teliti Bapak-Ibu sekalian. Contoh misalnya digital kreatif industri, itu masih baru ya. Apalagi saat ini di masa pandemi COVID, perkembangan era digital sangat masif sekali. Oleh karena itu bisa menjadi satu peluang untuk diteliti Bapak-Ibu. Di sini, kita bisa lihat di bagian kanan ini, yaitu, apa namanya, warna kita bisa berubah. Item density, cluster density. Yang tadi, cluster ada yang ungu, ada yang cluster ungu, ada yang merah, ada yang kuning. Nah, kita bisa lihat nih. Nah, topik-topik yang sekiranya masih tidak begitu tebal, ataupun masih yang kreatif talent yang seperti ini, masih kabur, ini masih jarang sedikit orang untuk meneliti. Tapi kalau yang dia sudah besar, kemudian yang sudah tebal, boldnya, itu banyak orang teliti. Jadi, Bapak-Ibu bisa mengambil di luar dari ini. Yang berkaitan tetap kreatif industri, tetapi masih jarang untuk diteliti. Kemudian, bagaimana kita pindahkan di dalam penelitian kita, sehingga pada saat, contoh dosen penguji menanyakan, apa latar belakang kamu mengambil penelitian ini? Ini dari historical analysis bibliography. Bibliography analysis-nya. Dari hasil analysis ini, kita bisa melihat bahwasannya, di dalam 10 tahun terakhir, dari 2011 sampai 2021, berkaitan dengan kreatif industri, ini masih jarang diteliti berkaitan dengan digital kreatif industri, berkaitan dengan current situation-situation saat ini, berkaitan dengan innovation, innovation yang masih kabur-kabur, information, kemudian berkaitan dengan komunitas, community. Nah, hal-hal yang seperti itu bisa dapat digali lebih lanjut. Cultural kreatif industri, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah berikut analisisnya, menggunakan FOSViewer. Lalu, kemudian bagaimana kita pindahkan? Nah, di sini Bapak-Ibu, ada screenshot. Kita bisa save. Kita pindahkan ke data yang akan kita screenshot. Kita tulis saja, misalnya, kreatif 1. Save. Kita ambil datanya yang tadi kita, nah, di sini. Kreatif 1. Kita buka datanya, lalu kita pindahkan. Nah, ini adalah, saya kasih tunjuk sedikit, ini adalah salah satu contoh. Ini saya ambil, kemudian ini bisa menjadi salah satu dasar saya, meneliti. Meneliti bahwasannya masih ada prospek atau penelitian yang masih jarang orang teliti, yang menjadikan pembeda saya. Saya mengambil tema fashion, cultural, innovative, berkaitan dengan SDM. Kemudian, kita juga bisa menambahkan nih, penelitian sebelumnya, kita baca jurnal-jurnalnya yang tadi kita sudah gali, kemudian kita jelaskan secara deskripsi, apa penelitian sebelumnya, penelitian ini. Nah, Bapak-Ibu sekalian, itu berkaitan dengan Publisher Paris dan Force Viewer. Lalu, kaitannya dalam membuat daftar pustaka bagaimana? Itu bisa Bapak-Ibu sekalian. Kita balik lagi, ke Publisher Paris ini, ini bisa kita masukkan ke data ke Mendeley, Bapak-Ibu, dalam membantu kita membuat daftar pustaka yang sudah saya jelaskan di video YouTube saya sebelumnya. Caranya bagaimana? Kita masuk ke Mendeley, masuk ke Mendeley, kemudian, ini saya diserahkan dulu. Kemudian kita bikin create folder disini, misalkan kreatif industry kreatif industry kita disini masukkan, klik kanan, add files, terus masukkan data risk yang tadi kita sudah simpan. Tadi kita simpan save as-nya risk. Nah, kita masukkan disini kreatif industry 1, open. Disini dia lagi ngebaca, lagi proses. Oke, ini muncul. Nah, yang tadi saya sebutkan, dijelaskan yang pertama, bawasannya, ini hanya historical atau bibliografi. Bagaimana cara mencarinya, kita tetap harus satu-satu, Bapak-Ibu sekalian. Satu-satu. bisa mengambil dari URL ini, kita copy, bisa mengambil dari ini, kita search, cari di Google. Oke, mungkin itu saja penerangan saya, penjelasan saya berkaitan dengan materi first view world dan aplikasi Publish or Paris dalam membantu Bapak-Ibu sekalian menemukan state of the art penelitian dan novelty penelitian. Keunikan dari penelitian Bapak-Ibu yang berbeda dibandingkan penelitian-penelitian sebelumnya. Semoga informasi serta manfaat dari video ini bisa membantu Bapak-Ibu sekalian dalam membuat penelitian. Terima kasih dan salam Akademia. Terima kasih.